Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban dari Ayo kita latihan di halaman 122 di buku paket IPA kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke perintah atau pertanyaannya. Ayo kita latihan Pemecah masalah Nomor 1 Seorang ahli kimia menggunakan masa jenis untuk mengidentifikasi suatu logam. Hitunglah masa jenis suatu logam yang bermasa 178,0 gram dan volumenya 20,0 ml. Gunakan tabel 3.8 untuk memprediksi logam tersebut. Oke, jawaban nomor 1 sebagai berikut. Diketahui masa logamnya tadi 178,0 gram dengan volumenya 20,0 ml. Yang ditanya adalah masa jenis. Jawabannya atau penyelesaiannya P sama dengan M per V Keterangan, V itu masa jenis, M itu masa, dan V itu adalah volumen. Maka caranya yaitu P sama dengan M per V sama dengan 178,0 gram dibagi 20 ml. Maka jawabannya 100 sama dengan 8,9 gram mililiter. Kesimpulan nilai masa jenis logam tersebut adalah 8,9 ml. Itu jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2 Sebuah benda berbentuk balok dengan panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 1 cm. Saat diukur dengan neraca, ternyata masa benda itu 540 gram. Berdasarkan tabel 3.8, benda apakah itu? Oke, jawabannya Yang diketahui tadi P nya 20 cm, L nya 10, dan T nya 1 cm. Masanya 540 gram. Yang ditanya benda apa? Jawabannya Cari dahulu volume benda tersebut. Volumenya sama dengan volume balok Yaitu panjang kali lebar kali tinggi 20 dikali 10 dikali 1 sama dengan 200 cm kubik. Maka untuk masa jenisnya yaitu P sama dengan M per V Sama dengan 540 dibagi 200 Jawabannya 2,7 gram cm kubik Atau P sama dengan 2,7 dikali 10 pangkat min 3 kg Sama dengan 10 pangkat 6 meter kubik Sama dengan 2700 kg meter kubik Jenis benda yang memiliki masa jenis seperti itu adalah aluminium Maka benda tersebut adalah balok aluminium Itu jawaban nomor 2 Silahkan kalian salin Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti Silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya